Pemirsa baru berjalan setahun dipimpin Ketua Umum yang baru Partai Hanura sudah dilanda perharap. Pengurus Partai Hanura memecat Ketua Umumnya Osman Sabta Odang yang dinilai melakukan pelanggaran ADART Partai. Sebaliknya Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabta Odang akan menindak para kader yang dinilai telah merusak partainya. Pengurus Partai Hanura akhirnya memberhentikan Ketua Umumnya Osman Sabta Odang setelah menggelar rapat bersama perwakilan DPD dan DPC. Mereka menyatakan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum Osman Sabta yang memimpin Partai Hanura sejak setahun lalu. Ketua Umum dinilai melanggar ADART termasuk mengeluarkan rekomendasi dalam penetapan bakal calon kepala daerah dalam belkada serentak. Pemberhentian Osman Sabta Odang sebagai Ketua Umum atas permintaan 25 DPD dan 400 DPC Partai Hanura di seluruh Indonesia. Sebagai gantinya, DPP Partai Hanura menunjuk mantan Kepala Basarnas Marskal Madiapurna Wirawan Wardiatmo sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Hanura. Selanjutnya, Partai Hanura akan segera menggelar munas luar biasa untuk memilih Ketua Umum yang baru. Banyak, memberikan DPD tanpa mekanisme partai. Kemudian dalam pelaksanaan belkada keputusan-keputusan yang sudah ini diadab pengantin-pengantin yang tidak melawan mekanisme partai. Cukup banyak, dan itu belum lagi soal-soal lain yang itu dibandang melanggar prinsip-prinsip dasar perpartai dan perjuangan. Siap untuk melaksanakan tugas PLT karena dilandasi oleh rasa tanggung jawab saya kepada Partai Hanura. Tidak lebih dari itu. Terkait dengan mosi tidak percaya yang berujung pada pemberhentian dari kursi kepemimpinan, Ketua Umum Partai Hanura membantah dirinya melakukan sejumlah pelanggaran. Pemberhentian sebagai Ketua Umum tidak tercantum dalam ADART, sehingga keputusan pemecatan dinilai ilegal. Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD ini juga membantah keterlibatan adanya uang mahar kepada calon legislatif. Osman akan menindak kader-kader yang dinilai telah merusak Partai Hanura. Saya tidak peduli apa yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang kecil yang ingin merusak Partai, pasti akan kita lawan dan kita tertibkan. Ada isu-isu yang mengatakan bahwa kalau nanti calon-calon dari legislatif DVRRI akan dikenakan sumbangan 1-2 miliar itu bohong. Yang ada kalau potensi itu justru Partai yang akan membiayainya.